Nah ini nih, aku dateng-dateng udah bawa panas, panas. Masa sih? Panas. Sedikit. Oh iya, banget sih sebetulnya. Aku baru keluar dari kukusan, berarti tangannya anti panas ya. Anti panas, anti panas. Hai Soslovers, kembali lagi di sajian kenangan bersama dengan aku Resi. Setiap orang pasti memiliki sajian atau hidangan-hidangan spesial dalam setiap momen ya Soslovers. Tak terkecuali pada saat Ramadan. Dan di episode kali ini, aku bakalan bikin menu sahur spesial yang penuh kenangan. Dan pastinya aku gak akan sendiri. Nanti aku akan ditemani dalam membuat hidangan menu sahur spesial ala Ibunda Tercinta. Penasaran gak sih siapa yang kali ini bakal masak bareng kita? Langsung aja kita panggilin Mas Gemi. Halo, halo, halo. Halo, Mas Gemi. Apa di sini apa di sini? Iya makanya, enak sini apa di sini? Sini aja. Kita tekeran. Biar deket sama ini. Gimana Mas Gemi kabarnya? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih lo sudah di ajak sih. Aku malah senang juga Mas Gemi bisa datang sini. Oke Mas Gemi bisa bina dulu ke Soslovers. Oke, halo. Hai Soslovers. Nama saya Gemi. Saya apa, pekerjaan? Oh boleh, kesibukan? Kesibukan. Kesibukan. Saya, pekerjaan saya sehari-hari di KG Media. Saya CMO di situ ngurusin marketing. Ini baru pertama kali sih diminta masak. Di tempat kerja. Baru pertama kali diminta masak di tempat kerja. Tapi kalau di luar kerjaan suka masak juga Mas Gemi. Saya bilang kali ini menu sahurnya ini spesial ya. Spesial banget. Ini menu warisan ibunda tersinta. Oke. Kalau boleh tahu ini menunya apa Mas Harini? Ini menunya menu sahurna. Ini terus terang gak ada namanya. Jadi saya bingung. Tapi biasanya di rumah kita biasanya kalau bahas menu ini. Biasanya manggilnya ini menu sahur mama. Oh menu sahur mama. Berarti ini namanya spesial ya. Menu sahur mama. Oke kalau gitu Soslovers. Jadi langsung aja kita mulai masak-masak ya Mas Gemi. Di sini udah ada bahan-bahannya. Ada apa aja nih Mas Gemi? Oke ini gampang banget. Gampang. Simpel ya. Ada ati ampela. Ati ampela. Kalau saya biasanya ini bisa di ini kan udah direbus ya. Iya udah direbus. Atau mentah juga bisa. Oh mentah juga bisa. Saya biasanya mentah. Terus ada jamur. Jamurnya juga bisa macam-macam. Ini jamur merang atau jamur champignon atau apa gitu ya. Pokoknya jamur-jamur yang biasa ada di apa nih. Yang gampang ditemui lah ya di pasaran. Terus telur. Terus bumbunya ada apa namanya. Daun bawang, tomat, bawang putih. Ini garam merica. Standar lah ya. Terus ada sedikit gula dan daun salam. Simpel. Simpel ya. Menunya simpel tapi yang bikin spesial karena ini menu ala Ibunda. Iya benar. Dan ini cuma keluar di pasaran. Oke. Berarti ini memang spesial khas sahur. Atau ini biasa dihidangkan di berbuka juga? Enggak, di sahur. Di sahur aja. Sahur hari pertama. Sahur hari pertama. Oh ini selalu. Jadi kalau di rumah saya dulu ini kayak Hilal. Oke. Jadi kalau udah ada menu ini. Kalau udah ada ini. Ini berarti Ramadhan. Berarti besok puasa. Jadi penanda Hilal itu ada. Kalau udah ada ini. Oh berarti besok puasa gitu. Oke kalau gitu langsung aja gas kita masak ya mas ya. Oke. Oke Mas Gemi ini udah aku siapin mangkuk. Buat Mas Gemi berkreasi. Kali ini aku mau ikutan bikin. Atau aku damin aja. Gak. Siap. Aku suka nih kalau kayak gini. Ini buat nunjukin kalau ini gampang banget. Oh kalau ini tuh bener-bener timpel ya. Jadi kalian-kalian yang jomblo bisa bikin di rumah sendiri. Apa kalian yang jomblo? Oh iya dong. Ini soalnya cowok yang gak bisa masak pun bisa masak. Oh gitu. Bener-bener. Berarti ini anak kosan juga pasti bisa bikin ya. Soalnya dulu saya bikin dari sejak kota. Oke. Dan dibawa sekarang ke keluarga yang di rumah. Yang sekarang oke. Oke langsung. Langsung aja ya. Pertama kita apa nih? Pertama telurnya dulu. Telur oke. Ini telurnya pakai lima butir ya. Lima butir. Tapi ini kalau aku lihat-lihat ya mas ya. Menunya tuh kayak lengkap banget ya. Proteinnya ada. Terus kayur-mayurnya juga lengkap. Simple lagi aku ini. Oke. Simple bener. Bener simple banget. Biasanya kalau Mas Gemi di rumah ini kan jadi sebagai bisa dibilang hilal ya. Hilal hilal. Yang bawa oh besok puasa nih besok Ramadhan. Besok Ramadhan. Selain menu ini nih ya mas ya. Menu apa tadi namanya? Menu sahur mama. Iya menu sahur mama. Selain menu sahur mama ada gak sih menu-menu sahur lain yang memorable banget buat Mas Gemi? Menu sahur lain biasanya kan kalau saya kan keluarga Sunda gitu ya. Oke. Oke. Jadi kalau sahur itu biasanya kita yang berkuah-berkuah gitu. Tapi yang lain. Biar gampang ditelen ya? Biar gak males makannya. Bener-bener. Oke. Nah jadi ini kasih sedikit garam dulu. Oh langsung dimasuki yang garamnya. Iya. Oke. Ada gampang. Ada gampang. Rija. Ini nih yang biasa selalu ada di setiap Ramadhan. Iya kalau di rumah saya dulu masa kecil ya. Kan di kampung ya. Jadi yang kalau Ramadhan itu kalau tajin itu simple juga sih. Kayak es kelapa muda tapi pakai gula merah. Nah itu biasanya bikinnya banyak tuh dari sekeluarga. Sekeluarga semua bisa makan. Terus apa namanya? Yang manis-manis. Justru dulu kalau kayak. Kayak. Ini langsung aja ya. Langsung aja gak apa-apa langsung. Nah ini masukin teman-teman. Boleh. Mau aku bantu masuk-masukin? Boleh. Boleh. Ini saking simpelnya masukin semua aja. Saking simpelnya. Ini tinggal dituang-tuang aja ya. Ini potong-potong. Ini bisa sekecil-kecil atau gede-gede. Daun bawang ya. Dan ini kalau nanya ini berapa banyak? Sesuka. Sekelasnya. Kalau saya suka bawang daun. Jadi biasanya lebih banyak. Oh jadi banyak kayak model martabak gitu ya. Jadi daun bawangnya dibanyakin. Oke. Nah terus ini sedikit saja. Bawang putih. Berarti bawang putihnya juga cuma dicincang-cincang aja ya mas? Cincang kalau kadang-kadang saya cuma digeprek doang. Oh digeprek. Terus diaduk. Oh diaduk semuanya? Sudah diaduk. Gampang kan? Gampang. Gampang banget. Gampang banget. Ini sebenarnya kalau sahabat sase ya manggilnya ya? Oh sase lover. Oh sase lover sorry. Sase lover misalnya. Oh sase lover misalnya. Maaf maaf. Sase lover. Kalau sase lover misalnya sering ke restoran Jepang. Dia kan suka ada tuh yang telur yang dimankuk. Yang di steam-steam gitu ya. Yang di steam. Itu mirip kayak gitu. Oh ini mirip-mirip kayak gitu ya. Jadi sesimpel itu bikinnya. Oke. Diaduk. Terus ini kita kasih garam lagi. Oke garam lagi. Karena kan ini belum semuanya ya. Belum semua. Nah ini kalau takaran garam saya agak ragu-ragu. Pokoknya tinggal masuk-masukin aja semua ya mas. Yang enggak ada bumbu halus yang ribet-ribet juga. Simple. Karena kalau sahur. Kalau terlalu heavy. Kan enggak semangat juga ya. Maksudnya enggak enak gitu di tenggorokan bangun tidur. Kita enaknya. Ini bumbu ini ya. Kaldu bumbu. Kaldu bumbu ini. Kalau suka boleh ditambahin. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Bisa pakai kaldu bubuk atau kaldu jamur. Atau apapun itu boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah ini diajarin nyokap sih. Kalau masak kayak garam. Harus pakai gula dikit. Oke. Jadi buat penyeimbang ya. Biar balance kan. Biar balance. Ini ada atraksinya ya. Ayo daun salam ini masukin. Daun salam. Tinggal diaduk-aduk. Oke aku ambilin tempatnya dulu ya mas ya. Ya. Ini gampang sekali. Ini syutingnya bisa cepat banget ini. Ini. Ini disuruh nyantai malah kecepatan. Jadi untuk rasa-rasa asin. Apa gitu itu beneran sesuka hati aja. Sesuka hati. Pokoknya balik ke selera masing-masing ya. Kalau yang suka asin boleh garam ditambahin. Malah kalau mau yang nggak pakai garam sama sekali. Juga boleh kalau suka ya. Bener. Kalau saya maaf ya. Oke. Gimana? Kurang. Kurang. Mantap harus diicip-icip dulu ya. Biar tidak ada yang kecewa. Ini kalau untuk mas Gemi sendiri. Selain menu sahur ini kan. Yang memorable banget ini ya. Yang paling dikenang banget. Selain menu sahur. Kalau ada nggak sih masakan Ibunda yang paling terpokorit menurut Mata Gemi. Ada. Saya lupa itu nama bahannya apa. Tapi itu kayak biji. Biji apa yang kalau di sini ya. Biji nangka. Bukan biji nangka. Yang blue wok. Keluok. Keluok. Keluok tapi masih muda. Apa sih? Kan kalau keluok itu udah hitam. Yang keras. Iya yang hitam. Nah terus ada tuh. Nggak tahu ya kalau di Jawa Barat ada tuh. Oh iya. Jadi keluok. Masih muda. Saya lupa namanya apa. Maaf ya. Oke. Tapi itu ditumis gitu. Jadi dulu waktu nyokap masih ada. Itu tiap pulang ke rumah suka dibikinin tuh. Suka dibikinin. Tumis. Biji keluok itu apa ya di sini namanya ya. Aku tahu ya keluok itu bumbu yang berbatok terus dalamnya hitam. Nah itu sebelum jadi keluok itu. Ada buahnya. Ada bijinya. Itu kan biji gak? Si keluok biji. Berarti ada buah luarnya. Enggak ada di dalamnya itu. Kan kalau keluok udah busuk tuh. Oh iya udah di fermentasi. Nah ini sebelum jadi di fermentasi itu ada. Ada itunya. Cuman saya lupa namanya. Mungkin nanti dicariin sama tim riset terus dikasih title di sini. Ini aku punya tim dibalik layar yang aku kasih tau. Aku kalau gitu tanya dulu ya. Call a friend. Call a friend. Apa? Picung. 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 Ya bener-bener. Picung. Picung. Keluok muda. Oh malah. Picung. Ya betul sekali. Ini dia bentuknya. Oke. Nah ini. Ini emang cuma nemu di rumah sih dulu. Oh ternyata ini tuh kayak jamur gitu gak sih? Kayak jamur. Kayak jamur. Tapi ini biji keluok muda gitu. Biji keluok muda. Aku baru tahu. Aku jadi penasaran. Kapan-kapan Mas Gemi mau masakin aku. Ayo. Gampang banget tuh gue soalnya ini. Kalau kapan-kapan kita masak nih saja. Sedap kali ya. Boleh, boleh. Oke ini selanjutnya diapa ini Mas? Ini udah masukin ke tempat ini. Oh ke pirex gini ya. Ke pirex atau mangkok atau apapun yang kuat panas. Abis itu dikukus. Tinggal dikukus. Kalau misalnya mau dikukus satu-satu kayak pakai daun pisang. Oh bisa. Itu juga bisa? Bisa banget. Kalau mau berkreasi dicetak pakai cetakan yang teddy bear itu bisa juga. Jadi lucu ya. Kalau anak saya yang bikin pasti dicetak kayak gini. Ini kalau anak kecil emang kalau makan tuh semangat kalau ngelihat yang lucu-lucu. Yang gemes-gemes ya. Cuman kalau buat kita kayak gini juga udah enak sih. Yang penting. Kalau mama yang masak kan ya. Betul sekali. Ini tinggal di ratain. Oke Mas Gemi ini selanjutnya tinggal dikukus aja ya. Nah ini udah jadi. Ini biasanya kalau mau sahur ini bisa dimasak malamnya. Oh oke. Berarti tinggal dipanasin. Kalau nggak mau keburu-buru. Nggak usah bangun terlalu pagi. Masa malamnya. Terus nanti tinggal diangetin. Tinggal diangetin nanti. Dikukus lagi. Oke. Ini dikukusnya biasanya berapa lama Mas? Kalau mas gini. Sematengnya. Sematengnya lah ya. Masuk sini ya. Ya boleh boleh boleh. Oke. Oke. Udah. Dijemin aja. Oke. Nanti. Nanti. Telurnya kan ngembang gitu. Jadi nanti kalau kira-kira mungkin setengah jam udah matang. Setengah jam. Iya sih. 20 menit kan kayaknya sudah cukup ya. Apalagi ini kan atinya udah matang. Benar. Jadi kalau telurnya udah ngembang berarti udah matang kan telurnya. Itu udah bisa. Berarti kalau misalnya masak atinya masih dalam keadaan mentah itu malah lebih gurih lagi kali ya. Lebih gurih, benar. Karena kan biasa atinya itu mengeluarkan si jusnya gitu ya. Benar. Jadi berminyak gitu. Jadi kalau saya lebih suka ya. Masih mentah. Iya sih. Betul loh. Mau bikin juga ya. Benuh-benuh sahur kayak gitu juga bisa banget. Mas Gemi kan tadi bilang katanya kalau dirumah itu masak. Ya. Mas Gemi dari kecil suka masak juga? Suka. Karena dulu nyokap, mama saya almarhum itu tukang masak. Oh tukang masak. Dia kan kalau di kampung, hajatan itu nggak ada catering kan. Iya, iya. Jadi dimasakin tetangga. Oke. Nyokap itu tukang masak di hajatan gitu. Oh iya, iya. Nah terus dia tuh pas saya SMP lah. Karena SMA-nya rencananya emang. Kan saya dari Tasik, Malaya tuh. Terus karena SMA-nya mau dikirim ke Bandung. Jadi SMP-nya diajarin masak. Dari SMP? Biar mandiri. Oke. Berarti dari SMP ada belajar masak. Oke. Tapi yang SMP-nya kayak gini. Oke. Yang tinggal bluk-bluk-bluk lah ya. Jadi nggak susah kalau bikin sendiri. Makanya ini yang single-single gitu. Bisa coba masakan ini. Karena gampang. Simpel. Berarti dulu pas Mas Gemi SMA di Bandung itu juga masak sendiri? Kadang-kadang. 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 Karena saya di Bandung masih tinggal sama om-om gitu. Oh jadi udah ada yang masakin juga ya. Tapi lebih sering pas udah kuliah. Apalagi sekarang nih udah punya keluarga gitu. Udah punya rumah sendiri lebih sering lagi. Lebih sering lagi masak ya. Biasanya Mas Gemi kalau lagi kangen sama masakan Ibunda gitu ya. Biasanya Mas Gemi apa sih? Apakah cuma mengenang-ngenang aja atau malah langsung oke kita masak. Makanan yang biasa. Benar. Emang paling enak tuh kalau emang kita bisa masak. Masakannya yang nyokap gitu. Jadi lebih memorinya lebih berasa gitu. Jadi kalau saya lebih senang. Yaudah yang saya bisa. Yang terlalu komplikated saya juga nggak bisa. Tapi yang simple-simple kayak cuma misalnya tumis. Yang kayak gini. Itu masih bisa. Ingat-ingat dulu nyokap masaknya gimana. Terus coba bikin di rumah gitu. Ingat-ingat dulu pas lagi cara bikin ngeliat ya. Benar. Karena dia sering masak kan. Sering masak juga. Kalau dulu masih kecil Mas Gemi itu. Termasuk orang yang pikir atau apa aja dimakan? Kayaknya apa aja dimakan sih ya. Kayaknya apa aja dimakan. Karena masakan. Karena saya suka masakan rumah. Oh suka masakan rumah. Jadi apapun yang dibikin. Disajikan semua pasti suka. Nyokap itu pasti dimakan. Dan kalau di kampung nggak ada pilihan juga. Anak kampung nggak ada pilihan. Mau pilih mana. Tapi kalau anak kecil itu kayak nggak suka sayur ini. Atau nggak suka ini. Nggak sih. Oh berarti semuanya dimakan. Semuanya dimakan. Nggak disuka ya? Ada. Oh ada. Saya tuh nggak suka apa tuh. Sekarang malah jadi ngetrend tuh. Oke. Bunga yang merah itu yang baunya. Kecombrang. Kecombrang. Kecombrang saya nggak suka. Oh iya sih. Jujur dulu aku juga nggak suka. Karena kan kayak bau semut. Kalau menurut aku ya. Baunya nyungat banget. Tapi ternyata kalau udah diolah enak juga sih. Kalau sekarang. Nggak. Jadi dulu. Jadi yang suka banget tuh. Bokap. Oh oke. Jadi kalau bokap tuh pasti kecombrang tuh. Bisa di. Lalu sudah dibikin lalap ya. Oh oke. Iya. Lalu sudah dibikin lalap. Nah itu. Jauh-jauh deh. Nggak kuat baunya. Aku juga kalau dilalap kayaknya nggak sih. Merinding kan. Aromanya terlalu nyengat banget. Mungkin kalau memang Sundari tuh. Suka yang lalap-lalapan. Iya. Jadi kecombrang dia suka. Jadi saya nggak suka kecombrang. Itu doang. Padahal ngetrend. Pengen ikut trend. Tapi nggak bisa ya. Maaf ya. Susah ya. Sampai sekarang. Baunya nggak kuat. Selain kecombrang. Ada nggak bahan-bahan makanan. Yang mungkin sampai sekarang. Mas Demi itu masih agak kurang suka. Kecombrang. Nggak sih. Banyakannya. Oh. Ada satu bumbu. Masakan. Thailand atau Vietnam itu. Yang daun ketumbar. Itu juga saya suka. Oh. Kuriander. 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 Padahal itu enak lho. Baunya. Baunya memang agak gimana gitu ya. Awal-awal nyium. Tapi pas udah lama-lama ternyata enak tuh. Betul kan. Ya. Dijadikan pasta. Selamat ya kalau bisa menikmati kuriander. Sayang nggak. Karena itu kan ciri khas masakan Thailand, Vietnam. Jadi kalau ada saya keluarin dulu. Terpaksa. Langsung di take out dulu ya. Jadi mungkin ini ya. Sensitifnya terhadap bau. Terhadap bau yang terlalu strong. Terlalu strong. Makanya kecombrang, koriander itu saya nggak terlalu suka. Aku jadi penasaran pengen nyari apa lagi ya makanan yang aromanya kuat-kuat. Apa ya. Jadi aku pengen nanya gitu. Ini suka nggak gitu. Apa ya. Kayaknya enggak sih. Tapi kalau daun seledri masih bisa ya. Seledri suka. Kalau daun seledri itu melokal segar banget soalnya kan ya. Kalau seledri kan ada di soup. Jadi udah terbiasa juga. Tapi kalau koriander kecombrang itu terlalu kuat. Nggak kuat juga sih. Bener. Biasanya masakan Sumatera Utara paling banyak tuh. Maka pakai kecombrang-kecombrangan. Ah iya bener. Nah kalau ke restoran Batak gitu ya. Nah itu milih-milihnya agak repot. Kecombrang itu kecombrang. Bener. Oke. Aku mau ngintip dulu ya mas ya. Kira-kira ini masakan kita. Eh ngaku-ngaku padahal waktu Mas Gemi ya. Udah mateng atau belum? Masih belum. Masih belum ya. Masih belum mengembang. Telurnya masih basah ya. Mas Gemi dulu kan waktu lagi jaman SMP itu. Sudah mulai diajarin belajar masak. Untuk bekal sekolah pas lagi di SMA ya. Buat keluar dari rumah lagi. Betul. Kayaknya udah orang tua saya udah ready banget nih. Biar anak keluar dari rumah. Amin SMP suruh keluar. Gak apa-apa mungkin anak laki biar belajar mandiri kan ya. Iya bener. Biar mandiri. Bener. Aku jadi lupa tadi mau nanya apa. Oh iya pas lagi SMP. Mas Gemi ingat gak? Pertama kali masak itu masakan apa sih yang diajarin sama ibunda? Nasi goreng. Nasi goreng? Yang paling simple sih. Yang paling simple. Tapi ngerasa enak gak hasilnya? Awal-awal enggak. Tapi kan nasi goreng itu karena basic. Jadi kita bisa eksplorasi. Jadi saya diajarin yang paling simple gitu sama nyokap. Nasi goreng doang. Pakai telur gitu. Pakai daun bawang dan lain-lain. Terus kita coba. Oh kalau pakai ini enak gak? Kalau pakai ini. Ya gitu aja. Oke. Jadi dibereksplor ya? Enggak. Eksperimen aja jangan takut. Nah itu kalau masak jangan takut hasilnya gak enak. Apalagi kita-kita yang bukan chef ya. Bikin aja. Atau kita yang makan kalau gak enak. Jadi bikin aja eksperimen gitu. Tambahan ini enak gak? Tambahan itu enak gak? Tapi pas awal mas Gemi coba masak itu memang suka gitu? Atau ternyata gak enak ya masak? Enggak. Atau ternyata masak sesuai ini ya? Saya menikmati masak. Oh berarti memang seru ya? Buat saya masak itu kayak kontemplatif gitu. Oke. Karena fokus. Biasanya di rumah juga gak ada yang ganggu. Ini masak gitu ya. Ya udah gak ada yang ganggu tuh. Udah aja asik sendiri gitu ya. Itu kayak meditasi. Oke. Ini, ini, ini gitu. Terus aja sampai selesai. Nah cuma memang penyakit tukang masak nih. Penyakit tukang masak gitu. Biasanya kalau abis masaknya jadi, malas makan. Kenyang duluan. Bener. Mungkin karena kita udah nyium aromanya terus-terusan. Terus kayak udah capek juga ngolah-ngolahnya. Jadi ya udah, udah kenyang duluan. Bener. Jadi biasanya ya udah kasih. Tapi kan seneng di makan anak, di makan isi. Iya sih. Apalagi kalau masakan kita dipuji orang ya? Iya gak sih? Suka gak sih kalau masakan kita? Anak saya sih muji ya. Isi saya mungkin jarang. Oke, tolong ya istrinya mas Gemi. Ini kalau hari nonton mulai beskot. Kalau mas Gemi masak dirumah, tolong dipuji. Atau kalau malu, mas Gemi udah nyampe kantor. Hahaha. Oke mas ini aku intip dulu ya. Ini udah mateng. Bisa langsung aku keluarin kali ya. Gampang kan? Gampang. Simple. Dia tinggal ngobrol. Dia tinggal ngobrol, asik-asik ngobrol. Tahu-tahu dia udah mateng sendiri ya. Tahu-tahu besok puasa lu. Oh iya. Ini kan hilang. Bener, bener. Ini hilang. Kalau udah ini besok harus puasa. Mau gak mau. Oke. Wih. Aduh, baunya enak banget. Hmm. Baunya kayak. Baunya kayak mau sahur. Serius. Buat saya. Ini bau-bau bangun tidur ya. Bau bangun tidur. Bau bangun tidur. Karena mau sahur. Ini biar ini aku singkirin dulu ya mas ya. Ya boleh. Oke. Mas Gemi, sebelum kita icip-icip ya. Mas Gemi kan suka masak di rumah ya mas ya. Kalau Mas Gemi sendiri suka masak bareng anak juga gak sih? Suka. Oke. Tapi anak saya mut-mutan. 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 Tapi dia suka bantuin. Suka bantuin. Dia suka pengen belajar gitu. Suka pengen ikut-ikutannya. Cuman dia tuh selalu. Kalau dia tuh suka steak. Jadi dia tuh selalu memintanya steak. Oke. Jadi menunya udah steak di situ aja ya. Bikin steak. Bantuin motong-motong paling. Cuman dia kemarin ini belajar bikin apa namanya. Puding gitu ya. Jelly jelly. Itu dia udah bisa bikin sendiri tuh. Oh udah bisa. Terus dia jualan di sekolah. Wih keren keren keren. Berarti serius banget. Jadi dia bisa belajar bisnis juga ya dari kecil ya. Iya. Harus belajar cari duit. Dari kecil. Belajar cari duit dari kecil. Biar gedenya udah tinggal. Tetep sih nyari duit juga. Enggak sih. Belajar aja gimana. Apa namanya. Mengelola uang gitu. Terus. Apa. Berani. Berani ngejual gitu kan. Beda kan. Nah dia kemarin. Amaze juga tuh. Dia bikin jelly. Di rumah. Terus dibawa ke sekolah. Terus dia jualin ke temen-temennya. Ternyata temen-temen juga banyak yang beli. Pasti dia setengah mau. Abis. Cuma rugi. Rugi bandar. Ternyata gak apa-apa. Oke oke oke. Nah. Ini nih. Aku dateng-dateng. Udah bawa. Oh panas. Panas mas. Masa sih. Panas. Sedikit. Oh iya. Banget sih sebetulnya. Karena baru keluar dari kukusan. Berarti tangannya anti panas ya. Anti panas. Mas. Ini sambil kita mau icip-icip ini ya. Berwadu. Belum. 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 Kita belum mulai makan. Tadi kata Mas Gemi tadi namanya menu sahur mama. Eh apa? Ya menu sahur mama biasanya. Menu sahur mama. Karena gak ada namanya. Oh kan emang gak ada namanya. Jadi biasanya menu sahur mama tuh. Orang rumah udah tahu. Betul tahu. Ini yang melatar belakangi menu ini selalu ada di setiap momen awal sahur. Yang bisa dibilang bisa jadi hilal lah ya kalau di rumah itu kenapa sih? Karena awalnya mungkin waktu itu masih kecil ya. Jadi kalau sahur kan biasanya anak kecil susah dimangunin. Oke. Makan susah gitu. Terus pas nyokap bikin ini jadi pada semangat makannya. Oh malah pada sukat. Jadi dia setiap sahur hari pertama biar semangat. Satu rumah makan gitu. Selalu bikin ini. Selalu bikin ini. Berarti ini jadi menu malam munggah ya? Tapi inspirasinya dari mana gak? Juga sih. Inspirasinya dari mana dia tahu juga. Gak perananya juga sama cokap maaf. Oke. Kita langsung icip-icip ya mas ya? Mudah-mudahan enak. Gimana nih mas Gemi dulu? Boleh. Review masakan mas Gemi. Apakah sudah mirip serupa sama masakan Ibunda? Oke. Ini kayaknya... Belum sembuh. Oke. Oke. Gak apa-apa. Kita coba ya. Coba. Karena sudah matang. Gak panas mas. Enggak. Oh mungkin benar yang mas Gemi bilang kalau orang Sunda itu suka yang panas-panas ya. Belah enak. Sudah enak. Mesti di kukus lagi sedikit lagi. Oh. Belum terlalu sempurna ya kukusannya ya. Oke. Tapi rasanya udah mirip lah ya. Oh udah mirip. Belah enak. Tinggal disitu lebih lama. Sampai kembang. Habis itu udah. Oke. Ini janjangan menu ini juga sekarang turun ke rumahnya mas Gemi. Ya ya. Ke keluarga mas Gemi juga. Oh ya. Sebelum hari pertama sahur pasti saya bikin. Pasti selalu ada ini. Oke. Oke. Ini dari tadi kan kita ngomongin menu sahur mama ya. Ya aku mau tanya nih. Saselovers. Kira-kira menu yang cocok untuk ini nih. Nama. Menu sahur mama. Nama yang cocok. Nama yang cocok. Untuk menu selain nama menu sahur mama apa. Iya. Tolong. Tolong carikan nama yang bagus. Iya buat mas Gemi. Jadi biar mas Gemi besok. Oke aku mau bikin menu ini. Sahur mama. Jadi namanya udah ganti. Boleh komen di bawah ya Saselovers. Oke sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak sama mas Gemi. Udah main ke dapur sajian sedap. Sama-sama. Bikin menu sahur ala Ibunda ya. Oke. Semoga resep kali ini bisa jadi inspirasi juga buat Saselovers di rumah. Buat pengen menu sahur yang simple tapi yang sehat. Ini bisa dicoba ya. Betul. Menu sahur mama. Menu sahur mama. Oke. Terima kasih mas Gemi. Terima kasih semuanya. Semoga apa namanya. Semoga enak dan bisa dibikin oleh semua orang. Karena gampang banget. Gampang banget. Pokoknya nanti yang mau resepnya bahan-bahannya juga bakal aku tulis di Scripsi ya. So that's all. Bye bye. 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 Terima kasih telah menonton!